Hei kamu apa kabarmu Semoga baik-baik saja Penyuluhan hukum di udara Hadir di ruang dengar Anda Kan wilkum ham ke pulauan Riau Bersama RRI Tanjung Pinang Bekerja sama untuk cerdaskan bangsa Telefon kami Langsung kami sekarang ini Kami ceritakan masalah Hukum yang kau hadapi Telefon kami Sekolah ada solusi Bertahui yang kau miliki Telefon kami Telefon kami sekarang ini juga Ceritakan masalah Hukum yang kau hadapi Telefon kami Baik berdengar dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Berdengar yang lagi dengarkan kita Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana Kita bersama di program Ruang Penyuluhan Hukum Untuk kesempatan sore hari ini Berdengar Dengan mengambil topik Ayo siapkan diri Menghadapi tatanan kehidupan baru Dan kita sudah terhubung Bersama Kak Siska Sukmawati SMA Selamat sore Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bagaimana kabarnya aman Alhamdulillah aman Aman Ini posisi lagi dimana Ini posisinya lagi dimana Lagi di kantor Mantap semangat ya Salam juga untuk kawan-kawan kantor semua ya Ya tapi ini pada keep silent semua nih Nggak keep silent Senyap-senyap dulu ya Oke Berkaitan dengan tema kita sore hari ini Kak Siska Ayo siapkan diri Untuk tatanan kehidupan baru Apa yang sebenarnya harus kita siapkan ini Banyak hal yang harus kita siapkan Ya siap Jadi Kalau boleh sedikit Kalau simpelnya sih Nggak bilang ya Siapkan masker aja cukup gitu Nggak gitu juga Jadi Tiga bulan Lebih kurang ya mas ya Kita tidak Bangsa Bangsa kita Tiga bulan nih Nggak on air Acara penyuluhan di udara Gitu ya Rindu rasa hati ya Hampir tiga bulan Ibu penyuluhnya pun sudah Greget ini aduh Melampiaskan Ingin memberikan informasinya Inilah saatnya sampaikannya Inilah saatnya sampai Alhamdulillah Pemerintah mengambil kebijakan kita Untuk siap-siap Dengan tatanan kehidupan baru Iya Hari ini Masih ayo semangat Kita sambut tatanan kehidupan baru ini Apa yang harus kita siapkan Yang pertama Kesiapan Keikhlasan Ikhlas untuk menerima kondisi ini Jadi kalau dibilang New normal ini Kita sudah bebas dari pandemi Belum Belum Jadi tatanan kehidupan baru ini Kita lakukan Kita harus siap-siap Untuk berdamai Dengan Corona ini Cara berdamainya Kita kembali Ke aktivitas normal Nah hari ini pun Kita nih Saya terima kasih Kami atas jajaran Kementerian Hukum dan Naham Diberikan kesempatan kembali Untuk mengisi program ini Nah seakan-akan kita sudah Balik ke kondisi normal Tapi belum normal ya bangsa Iya betul Masih jarak jauh nih Masih jarak jauh Nanti insya Allah Di lain waktu Kita akan langsung tetap muka gitu ya Iya Masih jarak jauh Masih kita By call gitu ya Nah tentunya Kesempatan hari ini Saya mau pakai dulu Untuk Mengajak seluruh pendengar RRI Untuk mempersiapkan diri Sebelum di minggu-minggu berikutnya Kita akan kembali normal Mengganti tema kita Dengan tema hukum Yang memang sedang berkembang Di masyarakat Betul Dan tentunya Masih ada hubungannya Dengan tatanan kehidupan baru Mantap Oke Kalau misalnya Di dalam beberapa waktu ini kan Masih Apa namanya Penyesuaian ini kak ya Penyesuaian untuk masyarakat kita Dengan tatanan kehidupan baru Ini kalau berkaitan dengan hukum Yang harus Mereka tahu juga Paling tidak Di masa-masa yang seperti ini Kan ada juga himbawan Ada juga aturan-aturan juga Yang berlaku nih kak Bagaimana tuh kak Ini yang saya mau sampaikan Jadi kalau kita melihat Kondisi hari ini Tatanan kehidupan baru Atau secara Internasional bilang New normal Kemudian WHO Menyarankan untuk melakukan ini Dan kalau dari persyaratan Yang dikemukakan oleh WHO Itu ada syarat Untuk sebuah negara Atau wilayah Bisa menjalankan Tatanan kehidupan baru Syaratnya itu Salah satunya bahwa Kita sudah bisa Mengendalikan Kondisi COVID ini Dari angka yang tinggi Menurun Kemudian stabil Stabil ya Maksudnya tidak bertambah lagi Yang sudah sembuh Tidak sakit lagi Dan angka yang sakit Beranjak sembuh Tapi kan realitanya Indonesia masih naik turun ya Jadi makanya Pemerintah pusat Menentukan Wilayah-wilayah Mana yang tidak bisa Mana yang belum Alhamdulillah Untuk Tanjung Pinang hari ini Kita sudah hijau ya Ya alhamdulillah Kita sudah hijau Maka kita pelan-pelan Untuk beranjak Ketatanan kehidupan baru Kita Dalam arti kata Ini belum berakhir Tapi kita berdamai Dan kita tetap Bisa melaksanakan Aktifitas Tapi ada hal Yang harus Diperhatikan Dan menjadi panduan Apa itu? Yaitu Protokol Kesehatan Mungkin sekarang Orang tidak lagi Merasa aneh Dengan masker Dimana-mana Ada jual masker Kalau kami di kantor Hari ini sudah Kalau ke kantor itu Mesti ada masker Kemudian hand sanitizer Mesti di tas kita Masing-masing Sudah harus ada Bahkan kami diberikan Asupan Vitamin Madu Masker Beberapa pasang Yang disiapkan oleh Kantor wilayah Masya Allah Mantap Nah Jadi memang disupport Seperti itu Jadi tidak ada lagi Alasan Oh bilang gak punya masker Sudah disiapkan masker Nah untuk Gejaran pemerintah Pemerintah pun Sedang memikirkan itu Bagaimana seluruh ASN Tetap kembali bekerja Normal gitu ya Dengan memperhatikan Protokol kesehatan Tidak ada istilah Kita gak pakai masker Kemudian Kalau kita melakukan Kegiatan Jaga jaraknya Kami kemarin Sempat mengadakan Kegiatan di Hotel Aston Tapi itu jaraknya 2 meter Terus narasumbernya Dari mana Dari sumber Dari pusat Pakai metode apa Pakai zoom Jadi mereka dari sana Kita disini mendengarkan Dan acara tetap berlangsung Memang agak sedikit tegang Dan kita punya Goodie bags Atau biasanya kita dapat Seminar kit Seminar kit Tidak hanya isinya Pena dan Bahan Tapi kita diberikan Vitamin Dan juga Hand sanitizer Juga masker Nah itu jadi Berbeda dari yang sebelumnya Gitu ya Kemarin juga Kita adakan di Kanwil Jadi Seminggu ini Sudah mulai Jalan acara Dengan memperhatikan Protokol kesehatan itu Tapi ya itu Jadi merchandise Yang diberikan Atau Seminar kit Itu tidak hanya Alat tulis saja Tapi juga Masker menjadi Jadi kalau Dia pas datang Tetap diukur Suhu tubuhnya Kemudian tetap Harus cuci tangan Dicek dulu Nah itu tetap dilakukan Nah itu untuk Di ASN ASN ya Hari ini juga Melakukan hal yang sama Jadi masker ini Juga bukan jadi Hal yang Ini lagi ya Yang Aneh lagi Bahkan Kreatifitas Hari ini Saya melihat Ada masker yang Unik-unik Iya betul Ada gambar wajah Ada yang aneh-aneh lah Pokoknya Ada yang model boneka-boneka Malah ada yang pakai Slide Apa itu namanya Yang wajah Ada senyuman Macam-macam Jadi Berdamainya Dengan seperti itu Jadi ini Diharapkan semua Masyarakat bisa Mengikuti ini Dan Jangan menganggap Bahwa Kondisi tatanan Kehidupan baru ini Kita udah bisa Melakukan aktivitas Seperti biasa Saya mulai melihat Ini Kedai kopi Sudah mulai ramai Sebenarnya boleh Tetap Karena Kedai ekonomi Terus tetap jalan Harus tetap jalan Yang dilakukan Untuk Terus meningkatkan Dan saya melihat Sebenarnya Pengusaha-pengusaha UMKM UMKM ini Udah mulai kreatif Gimana caranya Memberikan pelayanan Terbaik Nah untuk Warung-warung yang buka Tetap jaga Kalau biasanya Kursi itu Untuk 4 orang Jadi 2 orang Jadi 2 orang gitu ya Nah itu juga Himbawannya tentunya Kepada Setiap orang Setiap diri Untuk mempersiapkan dirinya Melakukan aktivitas normal Dengan cara Memperhatikan Protokol kesehatan Nah ini kalau misal Masyarakat masih ada juga yang Kurang paham Ataupun mungkin Ya bisa dibilang Kayak apa ya Macam Bingal lah Kata melayu itu ya kan Untuk mematuhi peraturan Pemerintah Protokol kesehatan Dalam Berkerumun gitu ya Misal ngopi Atau misal ada kegiatan-kegiatan Ini bagaimana Kalau mereka ingin tahu Hukum ya Tentang hukum Berkaitan tentang Kegiatan mereka Melanggar ataupun tidak gitu Nah inilah yang mungkin Saya ingin sedikit bahas nih Terima kasih bangsa Pertanyaannya pas banget Pas banget Iya pas banget kan Pas kena hati kak ya Iya maksudnya Pertanyaan ini Kadang-kadang kalau saya Nggak ditanya Saya mungkin supa Menyampaikan Jadi untuk Tatanan kehidupan baru ini Bukan cuma sekedar Himbauan Yang harus diberikan Tapi harus ada Regulasi jelas Nah itu penting Sedang dibahas Di tatanan pusat ya Jadi supaya Pemerintah daerah juga Harus tahu nih Mana aturan pusat Yang Memerintahkan Pemerintah daerah Membuat aturan di daerah Nah itu penting sekali Biar masyarakat juga Tidak bingung gitu ya Iya Ini juga yang sedang Teman-teman kami Perancang perundang-undangan Kanwil Ketri bahas Berapa kali Begitu ya Dan kami juga Saya sebagai penyuluh Tentunya butuh Aturan jelas dong Yang ngomong gitu Mana aturannya Nanti masyarakat bingung Ini Aturan tak ada Main ciduk aja Main ini aja Gitu ya kan Jadi ini juga Masyarakat harapannya Untuk tidak diciduk Untuk tidak segala macam Sekarang pemerintah Sedang dalam persiapan Mempersiapkan regulasi Kan Aturan kalau di tingkat pusat Undang-undang itu kan Berlakunya untuk nasional Betul Tapi kan Tidak bisa ujuk-ujuk disiapkan Karena Kondisi nasional Setiap daerah itu beda-beda Beda kondisi jadinya Beda kondisinya Jatim begini Sulsel begini Kausal begini Masih ada lagi beberapa daerah Yang zona merah ya Iya Masih ada zona hitam ya bahkan ya Nah begitu Nah inilah yang Buat regulasinya juga Gak bisa ujuk-ujuk langsung jadi Iya betul Nah makanya Ini juga sedang menunggu Mudah-mudahan Aturan ini segera Diluncurkan Nah kalau misalnya belum ada Maka Masih berupa himbawan Berupa himbawan ya Nah masih berupa himbawan Yang harapannya Kita sudah mau mengikuti Betul Dengan himbawan ini kita juga Punya kesadaran diri sendiri lah ya Nah itu dia Ada kesadaran Dan ini memang harus dimulai Dari diri masing-masing Nanti kita beranjak Bagaimana Diri masing-masing ini Disupport oleh orang-orang Atau lingkungan sekitarnya Insya Allah Oke nanti kita akan lanjut lagi Kak ya Siap Kita akan lanjut lagi Ngobrol santai kita Sore hari ini Kak Tentang siapkan diri Menghadapi tataan kehidupan Baru Tadi terakhir kita ngomong Tentang regulasi nih Kak ya Tentang regulasi yang Sebenarnya Mereka Saka juga perlu tahu Ya kalau untuk nasional Juga pada tahu Ini untuk daerah Seperti apa Regulasi-regulasi yang akan Disosialisasikan kepada masyarakat Silahkan Kak Jadi kalau bicara tentang regulasi Ini butuh waktu Dan butuh tahap Jadi masyarakat memang Dan termasuk saya juga Harus sama-sama melihat Apa yang harus kita lakukan Apa yang tidak Karena terkait dengan kebijakan Ya seperti yang kita ketahui bersama Untuk jajaran pemerintah Ini banyak sekali perubahan Anggaran Eko pusing gitu ya Dirubah anggarannya Karena kebijakan ini harus dilakukan Karena ini Kita dalam masa pandemi ini Musibah Yang kita nggak anggarkan di tahun lalu Kemudian hari ini kita harus Beli sesuatu yang Tahun lalu kita nggak anggarkan Akhirnya ada kegiatan yang Tidak bisa dilaksanakan Dan dirubah dengan penganggaran baru Demi menangani Kondisi pandemi ini Jadi kalau bicara tentang Aturan Walaupun masih dalam bentuk Himbawan Harapannya Masyarakat Kita Saya juga nih Bangsa juga nih Kita sama-sama mengikuti Himbawan yang dikeluarkan Atau yang diambil oleh pemerintah Baik itu pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Begitu Jadi Angka ini terus bisa ditekan Sehingga kondisi kita Benar-benar Bisa dikatakan stabil Dan tatanan kehidupan baru ini Benar-benar bisa membuat kita Hidup berdamai Dengan pandemi Hidup berdamai Dengan corona Begitu Jadi harus bisa Lebih baik lagi lah Dengan kebijakan-kebijakan Yang ada nantinya Jadi kalau untuk Masyarakat Misalnya Kan ada juga Pembagian-pembagian Tentang BLT BST Atau juga Bantuan-bantuan Dari pemerintah Untuk UMKM Nah ini Landasan hukum Yang harus mereka tahu juga Supaya Apa namanya Saling mengawasi Antara masyarakat Dari pemerintah Itu bagaimana tuh Kak Nah itu dia Jadi Hari ini juga Berita-berita yang didapat Juga harus dipastikan Kepalitan Jangan hanya dengar Lantas kita menuntut Iya betul Kita juga sama-sama dengar Pemerintah provinsi Nyiapkan anggaran Pemerintah kabupaten Kota Menyiapkan anggaran Itu butuh waktu Untuk merubah Anggaran dari A Menjadi anggaran Untuk ini Gitu kan Dan untuk merubah itu Supaya dia tidak Menjadi satu kesalahan Yang nanti bisa Dikaitkan dengan Korupsi Iya betul Itu butuh waktu Tapi Sampai pada saat Pelaksanaan Tentunya itu perlu Dilakukan dulu Tahap-tahapnya Berapa sih Dana yang dibutuhkan Berapa sih Korbannya Nah itu datanya Berarti didapat Kemudian Udah didapat Ujuk-ujuk langsung keluar Kan enggak Iya tidak Nah kemudian Kemudian berapa Masyarakat Yang terkena dampak Yang akhirnya Enggak bisa Bekerja keluar Yang akhirnya Jualannya Gulung tikar Itu kan yang harus Dibantu Itu kan butuh Butuh data dulu kan Betul Nah yang dilakukan Adalah pendataan Terlebih awal Nah jangan Masyarakat Atau kita Merasa Begitu didata Kita langsung dapat nih Belum tentu Ada Masyarakat Yang nelpon saya Bu Sisa Ini saya terima kasih nih RRI Membuat banyak Yang bisa kita lakukan Bersama-sama Jadi saya ditelepon Ini keluarga saya Di sana Saya sebutkan Aja enggak apa-apa ya Salah satu kabupaten Yang ada di Provinsi Kepri Orangnya Hidupnya susah Kemudian Enggak ada dana Yang dia terima Kemarin ada Pembagian dana Kok enggak diterima juga Gitu Akhirnya pak Dari mana Saya catat Saya data Saya minta Dari kabupaten mana Ini mana Saya coba komunikasikan Kebetulan kami Di Kementerian Hukum dan HAM Kan punya Kelurahan Sadar Hukum Desa Sadar Hukum Gitu kan Nah kita kan punya Kontak-kontak Kepala lurahnya Kepala desanya Akhirnya saya telpon Terus Lurahnya minta saya Mengirimkan KTP dan KK Warga tersebut Kemudian Dikirimkan ke saya Saya kirimkan ke Lurahnya Terus di data Sama lurahnya Oh bu ini sudah Masuk dalam data Tapi memang Anggarannya belum Dicairkan Nah itu dia Kami terkena Nah jadi inilah Butuh tahap Memang kita semua Dalam kondisi ini Terkena dampak Nah tapi Pemerintah juga Tidak diam kan Betul sekali Itu dilakukan Ya seperti kemarin Yang untuk wilayah Bintan juga Ada yang baru-baru Ini pengeluaran Terbaru Pencarian terbaru Untuk Yang kedua Jadi ini Masyarakat juga harus Cari tahu Informasi yang Valid Jangan sampai Kita menyebarkan Informasi-informasi Yang hoax Bisa jadi Berurusan dengan Hukum Nantinya Ini yang harus Dijaga Ini bukan Jaga mulut Jaga tangan juga Berarti ini Jangan tulis Informasi yang Gak valid Benar Bacaan sesuatu Jangan juga Diinformasikan langsung Sebelum kita cek Benar Hari ini Dari mana Informasinya Begitu Hari ini pun Saya belum berani Menyatakan Berapa angka Covid di Indonesia Benar Karena dia kan Naik turun gitu Validitasnya Kita harus jaga Jadi Kondisinya Masih seperti ini Jadi memang Sebagai masyarakat Harus sangat Hati-hati Saya juga nih Bangsa Saya juga Jangan sampai Memberikan informasi Saya bilang Kami pun Penyuluh hukum Di seluruh Indonesia Saya ngobrol Sama penyuluh-penyuluh Hukum di seluruh Indonesia Kita juga bingung nih Ingin menghimbau Yang mana ya Karena dasar hukumnya Belum ada Gitu kan Ini jadi Harus pelan-pelan Menyampaikannya Mudah-mudahan Ini menjadi Hal Yang didengar Dan kalau terkait Dana bantuan Segala macam Itu cari informasi Valid Tapi hari ini Pemerintah Sedang berusaha Untuk menyalurkan Tapi butuh tahap Butuh tahap ya Jadi ada prosesnya Yang harus juga dilewati Jadi akhirnya Saya informasikan Kembali lah tadi Bahwa Ini sudah masuk Dalam data Ini namanya Tapi masih menunggu Jadi sekarang Kita harus apa Harus bersabar dulu Bersabar Dan juga ikuti Protokol kesehatan Misalnya Mau kehidupan yang normal lagi Tatanan kehidupan baru Kegiatan normal lagi Seperti disediakala Tapi juga harus Memperhatikan Apa aturan-aturan Yang diberikan oleh pemerintah Himbawan juga ya kan Jangan rasa sembarangan Gitu ya Benar Jadi kalau kita mau bicara Lebih luas tentang Aturan yang sedang disiapkan Regulasi yang sedang disiapkan Oleh pemerintah Itu kan bukan hanya Apa yang harus dilakukan Benar Tapi kan harus didukung Dengan sarana dan prasarana Bagaimana meminimalkan corona Dengan Misalnya di tempat-tempat tertentu Seperti panti jompo Seperti lapangan Fasilitas umum Gitu kan Kemudian bagaimana Dengan orang-orang yang punya Keterbatasan itu Seperti apa Kemudian langkah pencegahan Di tempat-tempat Pemerintah Kayak kita kan Kami di Kementerian Hukum Danham Di Kanwil Kepri Hari ini Masih Satu hari WFO Satu hari WFH Oh Masih Jadi satu hari kerja di rumah Satu hari kerja di kantor Tapi Sewaktu-waktu Tetap harus sampai di kantor Kalau kita dibutuhkan Standby juga ya Standby Karena apa Kita di kantor Gak boleh terlalu ramai Jadi masih setengah-setengah Gitu Dan jaga jarak kita Sekarang duduknya Segala macam Itu diatur Nah ini kan termasuk Salah satu kebijakan Yang harus dibuat Yang maksudnya Regulasi yang dibuat Harus Memasukkan itu Bener Mungkin untuk yang selama ini Barangkali ini kayak Seperti apa ya Macam tak berkawan gitu Tapi ini memang harus Aturannya gitu ya Sekarang Physical distancing Sosialisasinya boleh Jadi kita masih bisa bersosialisasi Berbaik hati Komunikasikan hari ini Tengok Kita pakai media Luar biasa ya Luar biasa Teknologi yang canggih Dimana Dimana bisa ketemu Semua Nah itu tidak menjadi Pengkambat kita Betul Dan juga penggunaan internet Juga luar biasa Nah Tidak termasuk saya loh Bang Sara Tahu kapan Corona ini Berakhir Oke baik Kak Kita Baik berdengar Kita akan lanjutkan lagi nih Kebersamaan kita Bersama Kak Siska Sukmawati Di ruang penyeluhan hukum Oke Selamat sore Kak Selamat sore Masih semangat ya Masih semangat Oh iya lah Masa tak pula Walaupun dingin-dingin Seperti ini ya Dingin-dingin Semoga hati kita Bisa dingin juga Betul Oke kita lanjut lagi Dengan Tema kita nih Siapkan diri Di tatanan kehidupan baru Dengan bermacam Regulasi yang akan Hadir nanti Di tengah masyarakat Ini bagaimana Persiapan mental Dari masyarakat Sebenarnya Kak Nah ini dia Jadi persiapan mentalnya Seperti ini Saya nih Banyak sekali ya Yang kita dengar Radio RRI Bahkan setiap hari Menyampaikan nih Iklan layanan masyarakatnya Terus mengajak masyarakat Tapi kan banyak juga Masyarakat yang Tidak berkesempatan Mendengar Atau dengar Tapi cuek aja gitu kan Tapi harapan kita Yang menjadi kata kunci Di tatanan kehidupan normal Kita Tatanan kehidupan baru ini Kita harus Ber Apa ya Kalau saya Pengen tanamkan Bahwa apa yang Sudah kita lakukan Selama masa pandemi Yang insya Allah Di Tanjung Pinang Akan berakhir Kepri Insya Allah Akan berakhir Indonesia Bahkan dunia Akan berakhir Kita masih Dalam tatanan kehidupan Baru ini Harapannya masih Melakukan Segala sesuatu Sama ketika Kita baru Dalam masa pandemi Waktu kita baru Itu kan kita masih Uh gak berani keluar Rasa takut itu Besar gitu ya Panik baying Segala macam Kita gak Mengulang panik baying Lagi Tidak Harapannya itu Tidak terjadi Tapi Apa yang disarankan Di masa itu Menjaga jarak Tidak keluar rumah Jika tidak penting Memakai masker Ditambah Dengan Nah terkait Dengan Menjaga Ayo Siapkan diri Dalam tatanan kehidupan Daru Menjaga kebersihan Ini sebenarnya Menjadi tugas kita Sebagai manusia Tapi Karena kita lalai Pandemi tiba Jadi menjaga kebersihan Ini bukan hanya Diri pribadi Tapi lingkungan Sekitar juga Di rumah kita Kalau dulu Sampai kita ngobrol gini Emak-emak Iya ya Kita kok lupa Ngajarin anak kita Cuci tangan terus Padahal memang itu Harusnya diajarkan kan Udah dari dulu Harusnya Emak-emak malah mulai Iya Harus cuci-cuci tangan Cuci tangan Baru lupa Jadi yang harus Ditekankan adalah Menjaga kebersihan Lingkungan Kemudian Kita tetap Memakai masker Ketika kita keluar rumah Dan masker ini Udah jadi Kayak kebutuhan Nah kalau Ibu-ibu yang biasa Pake kals kaki Kalau gak pake kals kaki Kan gak keluar rumah Betul Nah sekarang Itu masker begitu Nah kalau yang Kals kaki gak banyak Orang yang pakai Sekarang kalau kita Keluar rumah Gak pakai baju Kan gak Gak bisa keluar rumah Iya gak lucu Jadi kalau kita gak punya masker Kita gak keluar rumah Betul Sampai kalau saya pribadi Di rumah Abang udah bawa masker Oh iya lupa Jadi muncul pertanyaan itu kan Betul Sering setiap hari Sama dengan ketika pulang Dari aktivitas Mandi ketang Mandi sana Cuci baju Cuci semuanya Ya walaupun Akhirnya kita jadi banyak Cucian Iya betul Tapi itulah yang harus dilakukan Sebenarnya Tujuannya baik kan Betul Kalau sama ini kita Balik rumah Sampai udah langsung tidur Padahal itu Gak bagus aja Untuk Untuk kesehatan kita Gitu kan Nah ini Jadi Memakai masker Menjaga kebersihan Menjaga jarak aman Betul Jaga jarak aman nih Penting nih Harus Satu meter Sampai satu setengah Bahkan dua meter Bener Jadi sekarang kayak Agak-agak seuzon gitu ya Dengan orang Bukan seuzon Tapi kita menjaga Ya itu tadilah ya kan Mencegah lebih baik Daripada mengobati Iya kan Betul Jadi Aku jangan menyakiti Kamu Kamu jangan menyakitiku Dan kita juga Jangan saling menyakiti Kita lagi ngobrol apa gitu ya Bikin kita kreatif gitu ya Iya Dan yang perlu Diterhatikan juga Kalau kita sedang sakit Ya jagalah diri Jangan keluar dulu Karena sekarang Orang yang sehat saja Orang Tanpa gejala Gitu ya OTG ini juga banyak kan Benar Nah jadi Kita juga harus Apalagi kalau kita Udah sampai sakit Kalau kita sakit Kita Diam diri dulu di rumah Kepada pimpinan Kalau kita bekerja Sampaikan pada pimpinan Saya lagi sakit pak Mau disini Tapi Jangan jadi alasan Saya sakit pak Gak bisa masuk kantor Ini juga Ini kan Jadi Memang di kondisi hari ini Banyak hal yang harus dilakukan Dan Kalau saya mau titip lagi Makan-makanan bergizi Sesuai dengan kebutuhan Saya Alhamdulillah Gara-gara pandemi ini Kolesterol turun Turun ya Masya Allah Masya Allah Mantap-mantap Kayak kita Kalau dulu kan minum Eh Semarangan aja ya Semua mau dimakan Rasanya Sekarang Jadi Alhamdulillah turun Mungkin inilah hikmah Harus bisa mengambil hikmah Dari setiap kejadian Dan Olahraga Nah ini untuk pendengar Yang ingin Menanyakan Bersama Kak Siska Berkaitan dengan Regulasi-regulasi Dari pemerintah Silahkan ya Di 077127100 Ini berkaitan tentang Hukum yang Berlaku di Indonesia Oke Kita coba Halo Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Pak? Pak Atan di Pulau Penjengar Pak Atan di Pulau Penjengar Silahkan Pak Atan Sudah lama Tidak ketemu Tidak dengar suara Baik Ya Ya Bu Ya saya Bolehkan kata saya Ingin Virus ini tetap berlalu Sehingga saya Sudah 3 bulan lebih Sebenarnya kita ketemu Terus saya Tidak Tidak ada 0 Di rumah saja Di rumah saja Di rumah saja Saya akan Melakukan Apa Saran pemerintah Solat di rumah Apa semua di rumah Saya Tidak 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 Sudah Tendamper Begitu kan Mungkin Tidak tahu lah Saya punya tempat jual ini Seperti Kayak roboh Tidak tahu lah Yang terpenting Ini selama 3 bulan lebih Ini saya ingin Cepat Sampai saya Duduk di rumah Sambil Setiap waktu Saya berdoa Sehingga Virus ini Cepat berlalu Amin Saya panik Panik bayang juga Dulu bu Sempat panik bayang ya Amin Tapi apabila Perut saya Bisa nerima Apa saja Tahun apa saja Saya terima Gitu kan Ya saya tetap Bersabar Yang saya mau Tanyakan tentang ini Tentang Seperti Kebijakan-kebijakan Seperti Bantuan-bantuan Begitu kan Sepertinya Ya ini Bantuan Ini sebenarnya Covid ini Untuk dimana Orang terdampar Atau orang miskin Gitu kan Kalau kita pikirkan Orang terdampar Kadang-kadang Ya Kita selalu Kalau kita bantu Orang miskin Orang yang kaya Dalam Dalam keadaan sekarang Orang kaya Bisa jadi miskin Betul Ya ini Ini yang kita pikirkan Ya ini Kita pikirkan Apakah Tentang Tidak kita Kebijakan-kebijakan Orang yang terdampar Bagaimana Yang seperti saya ngomong Sudah 3 bulan Bagaimana Saya 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 memang Gak ada menerima BLT Tapi saya Besyukurlah Saya dapat di PKH itu kan PKH itu Dapatlah 10 kg Satu bulan Gitu kan Dapatlah makan Satu minggu Gitu kan Akhirnya Saya pandai-pandai Gitu kan Saya pun Gak apa-apa Ini saya Mengharapkan juga Ini kalau ada Kalau ada UKM-UKM Kedepan Saya tahu Pemerintah kita Akan mencari kebijakan Menyusun-nyusun Gitu kan Tapi saya tunggu Untuk membalikan Masa Hidup baru saya Saya sudah Sudah dari Lockdown Lockdown Saya Tiga bulan Lebih Lockdown Saya Tumpu Kedepan Baru Saya Tunggu Kedepan Baru Ini Mudah-mudahan Adalah Dari UKM Dari Itu Saya Tunggu Untuk Mengulangi Pekerjaan Saya Sudah dari Nol Persiapan Baru lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin banyak Masyarakat Seperti Pak Atan Ini Kak Karena Setelah Hampir Tiga bulan Lebih Tidak Beraktivitas Di luar Dan di rumah Itu pun Kalau misalnya Mau kegiatan Tidak Begitu penting Di rumah Ini Membangkitkan Lagi Untuk Ditatanan Kehidupan Baru Bagaimana Supaya Dari Masyarakat Juga Tahu Kebijakan Pemerintah Itu Seperti Tujuannya Kemana Jadi Begini Kalau kita Bicara Tentang UMKM Ini Terkait Perekonomian Masyarakat Kan Saya Tadi Sampaikan Bahwa Kita Tidak Bisa Pungkiri Semua Lini Kena Saya Bukan Bela Diri Bahwa PNS Tidak Kena Atau Kena Semua Kita Kena Dampaknya Tapi Untuk Mengembalikan Kondisi Kondisi Perekonomian Ini Butuh Waktu Karena Semua Orang Saya Boleh Bilang Hampir Tiap Rumah Tahun Ini Tidak Beli Baju Lebaran Iya Sama Tidak Ada Beli Baju Lebaran Baju Lama Pun Tidak Ada Jadi Memang Kondisinya Begitu Jadi Yang Memulai Memulai Kembali Aktifitas Termasuk Pak Atan Dan Teman-teman UMKM Yang Saya Mau Kuatkan Hanyalah Semangat Betul Kita Harus Punya Semangat Saya Temukan Ini Di Masa Pandemi Satu Usaha Rumahan Yang Masih Berjalan Yang Biasanya Dia Bikin Produk Produk Untuk Kebutuhan Bayi Baju Bantal Bayi Begitulnya Hari Ini Menggantinya Dengan Kebutuhan Masker Betul Masker Yang Harus Disediakan Ya Jadi Dia Terima Jahitan Masker Dia Buat Mungkin Dengan Harga Yang Kalau Kita Bilang Masih Termasuk Murah Tapi Membaca Peluang Jadi Memang Yang Harus Dimiliki Pertama Adalah Semangat Kemudian Munculkan Kreatifitas Kita Pelan Pelan Mudah Mudah Ini Kembali Beranjak Sambil Ya Tetap Boleh Berharap Kalau ada Harus Tapi Kalau Tidak Ada Kita Tetap Harus Jalan Harus Jalan Ini Teringat Juga Waktu Kejadian Di Awal Pandemi Itu Banyak Yang Nimbun Masker Banyak Kejadian Sampai Ada Panik Baying Masyarakat Kebingungan Mendapatkan Asupan Bergizi Kosong Semuanya Banyak Yang Hilang Di Pasaran Itu Kalau Untuk Sekarang Janganlah Sampai Seperti itu Lagi Kita Terus Dulu Kita Bingung Beli Masker Sekarang Banyak Yang Ngasih Ngasih Masker Semuanya Bisa Kembali Normal Kalau Kita Menyikapi Dengan Cara Yang Tepat Jadi Harap Pak Atan Terima Kasih Mudah-mudahan Pemerintah Juga Punya Langkah Untuk Itu Dan Kami Siap-siap Terkait Dengan Bagaimana Membantu Perekonomian Dan Penyuluh Pun Kembali Lagi Nih Tidak Turun ke Masyarakat Gimana Caranya Tidak Boleh Kumpulkan Sekarang Memuin Jalan Kita Lakukan Hari Ini Tetap Bisa Berbagi Bisa Gunakan Media Sosial Media Sosial Kan Banyak Ya Nah Gitu Tapi Kalau Memang Mau Konsultasi Lewat Telepon Juga Bisa Kan Boleh Jadi Banyak Sekali Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Sebelum Pandemi Dulu Kan Keliling Kak Siska Iya Keliling Kemana Gak Bisa Dulu Karena Kita Jangan Sampai Orang Yang Kita Datangi Khawatir Kita Juga Belum Yakin Kita Sehat Yang Kita Kunjungi Juga Belum Yakin Mereka Juga Semua Sehat Gitu Kalau Nanti Kondisinya Sudah Kembali Oke Berarti Kita Bisa Kembali Kerja Normal Lagi Kalau Sekarang Belum Oke Masih Berdamai Berarti Protokol Kesehatannya Tidak Boleh Dilupakan Jangan Abai Jangan Cuai Kata Orang Melayu Jangan Cuai Biar Bahasa Biar Masyarakat Paham Kita Coba Lagi Ada Yang Mau Nelpon Halo Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan dengan Syahrudin Mirip kan Ya dengan siapa Pak Siapa Masiska Dari ujung-ujung Saya Dari ujung-ujung Yang kemarin Belum terjawab Nanti kita Bincang Khusus Tentang Nggak 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 Hidupan Hidupan Baru Boleh Nggak Mudah-mudahan Nggak Basti Mudah Nggak Hidupan Baru Dengan Pembayaran Baru Boleh Nggak Ini Belum Belum Dibahas Dari Pak Ini Terima kasih Mengingatkan Viral Seminggu yang Lalu Makin Viral Makin Sekerasi Orang Masiska Saya Mulai Satu Kira-kira Bisa Diterima Kau Sehat Apalagi Hukum Sehat Nggak Mbak Iska Ketukkan PLN Nggak Mau datang Di masa Pandemi Dia pukul rata Seluruh Indonesia Dia Nggak Mau ngukur Meteran orang Termasuk Diteni Minang Kira-kira Melanggar Aturan Hukum Nggak Itu Saya Tanya Nggak Berat Waktunya Nggak Cukup Kan Harusnya Dia datang Tiap Bulan Kenapa Dia Tidak Datang Kemudian Dia Pukul Rata Aturannya Menurut Saya Hemat Saya Ini Sudah Melanggar Kehidupan Orang Malah Melakukan Pemerasan Terhadap Masyarakat Pelanggan PNH Aturan Kalian Datang Setiap Bulan Ini Yang Jadi Keluhan Seluruh Masyarakat Indonesia Saya Rasa Itu Aja Nanti Kemajangan Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Ruri Pak Ruli Pak Ruli Pak Silahkan Ini Salah Satu Dampak Dari Pandemi Kalau saya Bilang Memang Kelayanan Semua Di Masa Pandemi Tiga Bulan Kemarin Maret April Semua Work From Home Termasuk Mungkin PON Datang Dengan Alasan Kami Tidak Bisa Datang Karena Harus Jaga Jarak Tapi Inilah Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Regulasi Yang Dibuat Tidak Bisa Ujuk Membuat Masyarakat Merasa Dirugikan Dalam Kondisi Seperti Ini Kalau Ditanya Ini Melanggar HAM Enggak Iya Pak Itu Melanggar HAM Itu Jawaban Saya Tegas Pak Ruli Memang Iya Melanggar HAM Jadi Pemerintah Ini Membuat Kebijakan Juga Ujuk-ujuk Kami Masih Ingat Waktu Kementerian Hukum Dan HAM Mengeluarkan Kebijakan Terkait Asimilasi Tapi kan Ada Alasan Ini Yang Perlu Disampaikan Kalau Pak Ruli Tadi Bilang PLN Kok enggak Jawab Mungkin Ini Bisa Jadi Jagasan Juga RRI Mengundang PLN Untuk Berbicara Kepada Masyarakat Kita Apa Sebenarnya Kami Kementerian Hukum Dan HAM Menjelaskan Kenapa Ini Harus Dilakukan Meskipun Dijawakan Kadang-kadang Juga Tidak Belum Tentu Benar Dianggap Masyarakat Tapi Paling Tidak Masyarakat Butuh Jawaban Dari Apa Yang Kebijakan Apa Yang Diambil Oleh Lembaga Atau Instansi Dalam hal ini PLN Begitu Jadi Kalau Terkait Kondisi Ini Ya Siapa Yang Tidak Kaget Yang Biasanya 200 Tiba-tiba Jadi 600 Yang Biasanya 300 Jadi 1 Juta Benar Inilah Yang Harusnya Dijawab Dan Membuat Masyarakat Tidak Lagi Resa Dan Kalau Itu Memang Benar Ya Kita Pasti Terima Tapi Kalau Itu Tidak Benar Nah Ini Juga Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Kenapa Masyarakat Mengalami Ini Dalam Kondisi Semua Masyarakat Susah Iya Terus Jawaban Juga Belum Jelas Kemana Arahnya Jawaban Yang Bisa Melegakan Masyarakat Seperti Kasiska Bilang Tadi Kalau Benar Ini Regulasinya Seperti Ini Kenapa Tidak Disampaikan Masih Ditutupi Gitu Ya Lagi Sekarang Kan Media Sudah Sangat Banyak Saya Rasa Seti Lembaga Itu Punya Informasikan Seperti RRI Misalnya Menyampaikan Besok Ada Ini Di Media Sosial Muka Kita Juga Muncul Kami Kementerian Hukum Dan Melaksanakan Ini Di Media Sosial Kami Kami Informasikan Penerimaan Sekolah Kedinasan Kami Sediakan Juga Kemudian Selain Di Media Sosial Didukung Dengan Media Media Lainnya Karena Hari Ini Prinsip Bekerja Kita Pemerintah Hall Of Government Seluruh Buktinya Hari Alhamdulillah Kementerian Hukum Dan Ham Kan Wil Kepri Bisa Bekerja Sama Dengan RRI Kita Sama Memberikan Informasi Untuk Masyarakat Sinergi Mudah-mudahan Saya Tidak Janjikan Pak Ruli Tapi Mudah-mudahan RRI Dapat Solusi Untuk Menghadirkan PLN Atau Kalau Memungkinkan Nanti Saya Coba Cari Link Bisa Ngobrol Kita Ajak Dialog Disini Pak Ruli Insya Allah Mantap Itu yang Diperlukan Mudah-mudahan Jadi Kondisi Di masyarakat Permasalahan Di masyarakat Mungkin Bangsa Juga Sudah Tau Kalau Kita Angkat Tema Selalunya Dengan Kondisi Terkini Lagi Apa Untuk Memberikan Informasi Terkini Dan Hari Ini Karena Ini Pembuka Setelah Pandemi Penyuluh Dan RRI Kembali Mengudara Maka Inilah Tema Yang Tepat Untuk Diambil Mudah-mudahan Minggu Depan Minggu Minggu Berikutnya Kita Bisa Memberikan Lebih Spesifik Lagi Lainnya Mudah-mudahan Kalau Memungkinkan Bisa Dengan PLN Saya Tidak Menjanjikan Tapi Saya Berharap Nanti Dapat Solusi Dan PLN Mau Memberikan Penjelasan Terhadap Apa Yang Sedang Dialami Hari Ini Karena Penjelasan Itu Yang Sangat Diperlukan Masyarakat Untuk Hari Ini Supaya Informasi Tidak Bangsiur Lagi Kita Di RRI Juga Bisa Menyampaikan Informasi Dengan Benar Dan Akurat Masyarakat Memahami Apa Yang Terjadi Sebenarnya Baik Kak Siska Terima kasih Untuk Waktunya Hari ini Terima Kasih Meskipun Dalam Kondisi Begini Kami Kembali Bisa Hadir Bersama Sama Mudah-mudahan Kita Memberikan Pencerahan Bagi Masyarakat Kita Kota Tanjung Pinang Dan Khusususnya Kepri Dan Indonesia Kalau Lewat Ini Betul Kita Lagi Lab Streaming Juga Di Facebook Ini Terima Kasih Bang Terima Kasih Semua Pendengar Maaf Kalau Banyak Salah Menyampaikan Ada Hal-hal Yang Salah Kami Mohon Maaf Selamat Bertugas Kembali Selamat Menyambut Patanan Kehidupan Baru Dan Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima